Hai ini adalah tampilan sistem informasi stok barang berbasis web nah ini dibangun dengan framework CI atau kode editor untuk versi PHP nya versi 7 nah disini ada dua level ya administrator dan pegawai tanpa nilainya seperti ini nah dia lemak administrator kalian bisa lihat di profil ataupun di password seperti ini bisa namanya apa nih untuk full namanya itu apa sama passwordnya kandik foto juga bisa eh lanjut aja dan sini sekarang kita akan bahas untuk di data barang nah untuk di data barang tabelannya seperti ini eh kalian bisa edit dan bisa tambah disini kita balik untuk ditambah barang tambah barang tabelnya seperti ini ya ada kode barang nama barang brand sama harga Oke kita lanjut untuk yang kedua untuk di data pekawai nah di data pekawai tampilnya seperti ini eh ada menunya menu detail pekawai seperti ini kalian bisa edit data ada menu edit sama ubah password nah ada satu lagi nih untuk tambah data menurut ini untuk tambah data pekawai ya seperti seperti ini tampilannya ini Oke lanjut lagi untuk di data supplier nah di data supaya nih ini sangat penting ya kalau misalkan kalian mau beli barang baru di lain supplier kalian harus tambah data supplier dulu disini kalian tambah data supplier dulu baru kalian input di data pembelian oke lanjut di data pembelian nah data pembelian seperti ini untuk tabelnya nah disini ada menu detail edit sama hapus kalian tinggal itu aja sesuaikan aja dengan keinginan kalian terutama data disini di atas nih yang mana hijau ini nah tadi kan saya udah bahas nuk di data supplier nah nih disini kan untuk data supplier tuh sangat penting karena apa karena ada di form supplier sini hadisnya cuman ada dua soalnya tak tadi itu gua cuman ada dua supplier aja yang disini ini tinggal ditambah barang aja terus nanti disimpan di pembelian oke lanjut untuk di data penjualan nah di data penjualan ini ada menu detail edit sama hapus nah satu lagi oke sekarang diam laporan stop barang nah disini tuh laporan stop barang nah disini tuh laporan tempatkan stop barang tuh ada harian bulanan sama tahunan ini untuk harian seperti ini Hai kalian tinggal cari data aja support tanggal berapa nih tinggal cari aja ini karena data lama disini kan bisa cita laporannya seperti ini nah bisa kalian langsung di PDF aja kalau untuk laporan eh sekarang lanjut untuk di stop bulanan nah stop bulanan tuh seperti ini datanya kalau bisa pilih aja di bulan apa gitu sama tahun kalau cari data lalu klik cetak laporan aja ini Tentu laporan seperti ini Hai sekarang lanjut di laporan stop tahunan nah datanya seperti ini untuk tabelnya nih untuk stop tahunannya kalian tinggal pilih di tahun berapa ajan disini nggak mau mau kalian cetak ya klik aja cari data sungklik ini setelah laporan nah sekarang untuk dia laporan pembelian barang sini ada dua menu ya harian sama bulanan eh kita masuk dulu di harian nah untuk laporan harian pembelian barang istri ini nih berdasarkan petanggal ini dan disini karena tidak ditemukan karena untuk perhari ini belum ini cuma belum melakukan pembelian barang kalian bisa klik sini untuk cetaknya sekarang lanjut di laporan pembelian barang bulanan untuk untuk laporan pembelian barang bulanan seperti ini nah kalian tinggal pilih aja perbulan apa misalkan Agustus tinggal saya kalian cari mulai tahun berapa klik cari data nanteng disini pasti muncul tempat dan kalian bisa langsung mencetak sini mencetak laporannya nah seperti ini Oke sekarang lanjut untuk di laporan penjualan nah di laporan penjualan ini ada dua menu harian sama bulanan untuk hariannya seperti ini kalian tinggal input aja nih tanggal berapa disini tinggal klik cari data terus langsung klik cetak laporan oke lanjut di laporan penjualan barang di bulanan di bulanan juga sama ini kan tinggal pilih aja bulan apa dengan Juni tahun berapa klik cari data nanti disini pasti muncul datanya tidak kalian petak laporan aja nah seperti inilah tampilan untuk halaman administrator kita coba masuk di alaman pegawai ya kita send out dulu nah untuk pegawai username nya tuh pegawai passwordnya juga sama pegawai nah seperti inilah untuk halaman pegawainya ini cuman tampil data stok barang data pembelian orang yang bisa melakukan ini nah tambah data atau ngeliat di detail aja nah ini untuk data penjualannya ini untuk kalau cuma bisa ngeliat di detailnya aja nggak nggak bisa ngedit nggak bisa itu yang yang bisa hanya alamat administrator aja untuk pengawai cuma bisa tambah data barang aja di sini untuk data maaf untuk data penjualan aja disini untuk laporan juga sama kok sama kayak di alamat administrator kalian bisa pasirin sendiri nih untuk aplikasi ini ini sangat sederhana aja sekali yang penting bisa lulus kuliah aja kalian bisa kembali sendiri kalian bisa berbagus atau cantik untuk ambilannya nah untuk link download aplikasi ini ada di yang akhir video ya atau enggak di di dalam deskripsi oke cukup sampai disini ya teman-teman jika ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar atau kalian bisa langsung email ke saya aja oke teman-teman terima kasih